Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindiron Tentunya tetap kami selalu berharap yang diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimbar warga dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung kita bacakan sebuah informasi di mana Prabowo Subianto ketakutan Kenapa ketakutan nih? Dan kenapa ketakutan dan apa yang ditakuti ya kita langsung saja baca ya Apa sebetulnya sih informasinya ya Mengaku takut dengan dokter gigi Prabowo Subianto justru kabur dengan cara ini Oh Takut dokter gigi Seorang jenderal takut dengan dokter gigi Ini gimana sih Pak Prabowo? Ya sebagian yang dikabarkan dari tribun WOM Ketua Umum Parti Gerintel Prabowo Subianto mengaku takut dengan dokter gigi katanya Hal itu ia ungkapkan dalam bidatu sebutan peringatan mirat PKS ke-20 di kantor DPP PKS Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Sabtu 21 April 2018 Di dalam bidatonya tersebut Prabowo mengatakan jika semestinya hari ini adalah jadwal untuk operasi gigi Sebab dokter mengatakan giginya harus dicabut Waduh Takut ya Pak ya? Takut Namun Prabowo mencari alasan nih agar dirinya tidak jadi pergi ke dokter gigi untuk memilih bersepeda dengan Presiden PKS Sohibul Iman Gak taunya kami semalam dapat perintah dari PKS harus naik sepeda Jadi terpaksa dokter gigi saya tinggalkan Karena memang saya lagi cari alasan karena saya paling takut dengan dokter gigi Kata Prabowo disambut gelap tawa pada kader PKS Dan dikutup dari pada kompas.com Hal itu juga diunggapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno Melalui akun twitternya Ed Sandiuno Dirinya mengunggap foto aktivitas bersepeda disertai catatan foto Alasan Prabowo tidak jadi datang ke dokter gigi Saya dan Pak MSI underscore Sohibul Iman mengajak Pak Ed Prabowo Subianto Gowes bareng Seharinya beliau hari ini ke dokter gigi Tapi kata Pak Prabowo saya ikut deh biar ada alasan gak ke dokter gigi Katanya begitu Dokter gigi takut ya Prabowo juga sempat mengunggit masa leluhnya ketika sebagai prajurit di Kopassus Jika diminta memilih berperang dengan musuh atau ke dokter gigi Maupun dokter umum untuk disuntik Prabowo memilih bertemu musuh Lebih baik terjun berangkat ya Bertemu musuh daripada ketemu ya Ya lebih baik terjun berangkat bertemu musuh daripada ketemu dokter gigi Atau dokter biasa karena kadang ya Ya ada jenderal takut dengan suntikan Tapi hari ini alhamdulillah tidak kampuh belum kampuh Kata Prabowo Dan di tribunmu dikatakan juga ditanya soal latra belakang keluarga Prabowo dan Jokowi Ini adalah pendapat Budima Sujadmiko ya Memberi tanggapan Yang politisi PDIP Budima Sujadmiko menjawab cerita netizen yang membahas latra belakang keluarga Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo atau Jokowi Dilansir daripada tribunmu.com melalui akun twitternya Ed Budima Sujadmiko yang dia tuliskan pada Prabowo 18 April 2018 Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan siap saat mau diberi mandat oleh partainya untuk menurunkan diri sebagai priden di Pilpres 2019 Mandat tersebut diberikan apartai Gerindra kepada Prabowo di dalam rakornas apartai Gerindra yang berlangsung di rumahnya di Hambalang Bogor, Jawa Barat Prabowo menegaskan menerima mandat tersebut dan akan segera bergerak membangun kualisi Pilpres Prabowo memerintahkan seluruh kader turun bersama rakyat siang dan malam berjuang dengan rakyat kata sejengerindra Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis Adanya mandat dari partai Gerindra tersebut membuat Prabowo siang diusung menjadi calon presiden di 2019 Terkait isu tersebut seorang netizen mempertanyakan soal latar belakang keluarga Prabowo yang kerap dinilis lebih islami dibandingkan dengan Jokowi Di Pilipa 2014 kenapa Prabowo disitirakan lebih islami dibandingkan Jokowi padahal banyak orang tahu latar belakang agama keluarga Prabowo Sekarang masih ada yang percaya fitnah terhadap Jokowi Yang suka teriak dungu mana tulis akun daripada Membaca tulitan tersebut ya Budima Sudirat Miko Sontak memberikan tanggapan bahwa mencalonkan diri sebagai calon presiden merupakan hak Prabowo Begitu juga dengan Jokowi Apapun latar belakang keluarga Pak Prabowo ini juga tidak mengurangi satu sentimeter pun haknya untuk nyapres juga tidak mengurangi haknya Pak Jokowi Menjadi pilih dan lagi apapun yang mereka percaya dari fitnah-fitnah padanya tulis dari Budiman Sujat Miko Netizen yang membaca tulisan tersebut langsung ikut memberikan komentar Ada Edewa Raisa Rimben Pak Prabowo dan Pak Jokowi dua-duanya layak memimpin bangsa ini Tapi kebutuhan itu semua ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin bangsa ini Ada Ed Bepper Plus ya ini setemen negarawan Loh Emsken pernah berujar hal yang mirip Kalau ijo nyapres ya siap jadi lawan Endonator yang lain mah males katanya Ada Ejam Hari Bicara sekali Budiman ya mudah-mudahan para mendukung Prabowo dan Jokowi bisa mengerti dan memahami hal tersebut Diketahui beberapa waktu lalu Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hoax dan fitnah yang bertebaran di media sosial jelang pilkada Setelah itu Jokowi pun bercerita bahwa dirinya juga menjadi korban hoax Ada yang menyampaikan surah di medisyo seperti Jokowi itu adalah PKI Fitnah seperti itu coba kata Pak Jokowi Jokowi menilai fitnah tersebut lucu dan tidak masuk akal Sebab PKI sudah bubar pada tahun 65 Sementara Jokowi sendiri lahir tahun 61 Baru umur 3 tahun Masa ada PKI umur 3 tahun Masa PKI balita kata Jokowi Ada pun yang membuat Jokowi terlalu heran Ada saja masyarakat yang masih mempercayai daripada isu tersebut Kepala negara pun mengaku Kerap merasa marah dengan tudingan yang tidak berdasar tersebut Ini bagaimana ya kadang-kadang jengkel Tapi cari orangnya tidak ketemu-temu Awas kalau ketemu saya gebuk betul itu Kata Jokowi yang kemudian disambut tepuk tangan warga Jokowi mengimau masyarakat untuk tidak termakan isu dan hoax semacam itu Jangan sampai karena termakan isu Finanah hoax masyarakat jadi salah memilih pemimpin Itulah kita harus hati-hati betul dalam pilih keada Bilpas harus hati-hati Pilihlah pemimpin yang baik Jangan sampai keliru Kalau keliru yang diruikan juga masyarakat semuanya Nakata Jokowi Oke langsung saja kita baca Jajakan ya komentar teman-teman semuanya yang telah hadir ya pada video-video terdahulu Dan ini kita langsung saja menuju ke kolom komentar ada siapa yang telah hadir oke Ada warna uji rasitem yang mengomentri mengenai Mantap ahok difilmkan oleh sutradara luar negeri Ada warna uji rasitem mengatakan Superhero God bless you pahok We love you Kung luteration pahok Your journey make your country becomes proud to have you pahok We miss you forever Ada follow arah warna uji rafai ini basingrinya mantap Kau bukan hasil nyontek di kamus ya Harus dong sayang gak boleh nyontek kata warna uji rasitem Ada amiran uji rafai Indonesia berakal selunip Buat hebat pahos super hebat Amiran uji rafai itu lain dan permatangan Indonesia Pak kata warna uji Dan ada wang kudus warna uji rasitem ikut terharu Mendengar berita ini mbak ras ya Amin makin gemburu para pemici pak ahok itu Kalau lihat filmnya kata alfa aja Adaan ada perkasa ginting ya Alfa aja pindahan aja mereka penuh rumah sakit ya Jiwa di Indonesia Ahok putra terbaik Indonesia tidak bisa dibungkiri Dari ahok kita tahu siapa ya Kau munafik yang berduing dibalik daftar agama Masalah menkari Harga mati ahok selalu di hati Hada hanyis hara Love you pak ahok Love you pak ahok Pak ahok tetap yang terbaik Gubernur terbaik Indonesia Khususnya Jakarta Ada sumas-sumas ya Misi-misi cantik ya Ada abang handoko Misi-misi kayak bener Sekarang masih gak nyadar Kalau yang menang Bukan karena kapasitas Isu teror Isu saram Ada pinjin jab ya Misi-misi Misi-misi Ya udah tuh bagus ya Jujur upahannya lor ya Indonesia bisa berada Gara-gara ahok lor Ditambah manik pindah ini Coklat-gara Siketan Itanan bangun Indonesia lor ya Siki keriwarkannya Mada karena pengen Kepayi menjejal ya Apa Siketan Maling Coba Tapa Maling Tukang Lobo Nih ya Contoh Kuberi Siki Waduh Kada-kada Parah Super Kemblong Ya Bok Ya Ada Selesai Layak Keren Kita ikut Bangga Dan Lusi Sian Super Hipot Profesional Siap Menonton Filmnya Pasti Populer Sampai Kedua Nanti Tak Sabar Nunggunya Ada WK Yulik Kebenar Pasti Menang Selur Padamu Pak Ada Sun Nanti Ismet Yau Difilmkan Sebagai Pahlawan Antikorupsi Dan Mencedaskan Bangsa Nanti Sud Difilmkan Sebagai Kamer Yang Mempecah Bela Antara Masyarakat Indonesia Dan Di Ber Tentang sekali Bro Ada Sopya Suwarno Indonesia Nggak Pernah Menerima Orang Pintar Jujur Selah Klu Dijegal Coba Berfikir Jena Antas Jadi Hakim Agung Gubernur Jokot Dan Indonesia Menuju Ke Buah Kejujudan Berakhir Manis Buah Kebohongan Berakhir Dan Akhirnya Nangis Sebatin We Love You Miss You So Much Ada Klu Tentang Sayang Sing Salah Yosele Tong Berbunyi Nyaring Para Munafikun Tapi Kebenaran Akan Muncul Suatu Hari Dan Yang Menjatakan Sakit Di Permainan Irit Anda Tak Mampu Ada Tutiana Sumbu Pasti Pendek Patutup Pendek Klu Juta Dengan Berita Ini Daniel Henggi Pandian Kebohongan Akan Selalu Dikejar Kebenaran Kristine Yang Saya Mengatakan Nasib Tunggu Filmnya Di Gedung Biosko Moga Film Indonesia Tidak Didemo Berjudet Oleh Kaum Ontaker Ada Ibu Manta Film Bintang Nenek Warisman Judulnya Nasib Pelarian Si Cabul Amir Anor Ya Ibu Mie Yang Betul Tuh Ada Ibu Mie H Baya Di Dere Kemarin Satu Daftar Kada Satu Dendi BRT Mengatakan Ibu Mie Setuju Damai Satu Ibu Mie Kalau Komen Lutsu Tapi Bermantap Suga Gaya Lubu Hahaha Ya Adah Muhammad Asari Sekarang Umat Islam Makin Besar Tahun Ini Kebangkitan Umat Islam Tabli Albar Hampir Setiap Malam Yang Dihadir Ribuan Umat Semakin Banyak Orang Yang Menina Ulama Dan Bagikonya Semakin Besar Pula Semat Kau Muda Islam Baras Satu Anak Majlis Orang Masjid Berjuang Untuk Bila Para Ulama Silahkan Hina Ulama Kami Tapi Jangan Harap Anda Bisa Lari Kelubang Sembut Pun Akan Kami Kejar Sampai Mati Takbir Didi Seti Adi Bukti Kerja Jatuh Ahok Di Negara Sendiri Banyak Musuh Tapi Orang Luar Memuji Kerjanya Ada Umid Danu Paling Hibat Guru Pak Aku Paling Mengagumkan Pak Yang Baik Ada Warga Jakarta Mantap Anis Mantap Anis Bahsidan Pasti Ngiri Berat Seri Amat Di Luar Negeri Diharga Karena Kepribadian Sama Tari Dalam Negeri Dividah Dengan Sia Selalu Bahwa Tidak Semua Muslim Memusuhimu Ada Merlimah Alhamdulillah Fiumhah Ada Anis Melambung Hanya Orang Bodoh Aja Yang Memenji Karena Yang Cedas Pasti Mengerti Beno Lala Ya Bagaimanapun Juga Kita Tidak Boleh Memilih Pendukung Yang Bukan Muslim Bukan Mas Labai Ataupun Tidak Kerjanya Karena Ada Larangan Dalam Finoman Yang Tertal Dalam Kitab Suci Al-Quran Ada Harli Nawud Menurut Ulama Menurut Ulama Memang Susah Kalau Ulama Dikratifikasi Dan Dengan Pesanan Kalau Begitu Kau Buat Saja Denger Islam Maka Semua Islam Tidak Payah Bukan Dengan Keberagaman Yang Tidak Ciptakan Karena Anda Melebihi Tuhan Dan Ini Berarti Ben Lala Itu Anda Kutip Dari Kitab Suci Aduh Anda Love You I Love Mabati Umi Pokok Aho Agubur Yang Paling Hebat Lai Ada Guntur Ganti Mantap Hidup Aho Orang Yang Jujur Ada Semoga Sukses Aho Masih Bade Dan Beraktifitas Sukses Kami Mencintai Dan Selalu Mendukung Dan Mulai Menolong Ya Asadanya Menang Dan Didukung Lih Merus Indonesia Kita Percaya Banyak Lai Awal Yang Bersih Kan Negeri Dari Dan Bangun Sampai Maju Bedi Tong Keren Selamat Buat Baho Beliau Adalah Pemberian Yang Belian Belia Walaupun Dibuang Gelumpur Ya Tetap Belian Ada Cleopatra Wah Besok Raja Unta Iri Tuh Buat Film Dengan Tema Sang Gak Bener Raja Unta Dan Fir Sahot Minta Dibiaya Parti Kotor Terus Buat Isu Biaya Dari Raja Arab Saudi Ada Bambahan Doko Alhamdulillah Gusti Mutun Sari Mata J7F Seven Ya Hoto Anis Biasanya Cuman Ngecat Tembul Ada Marco Naisiki Keren Pokoknya Pahok Is The Best Tengah Sebelah Ada Film Nyangga Ia Lagi Naik Unta Di Gurun Ada Lukas Kurniawan Mata Pada Johnny George Mikalo Pak Hoka Siapa Berani Demo Lagi Pasti Ancet Buat Kesempat Dunia Tahu Siapa Benar Siapa Salah Ada Rianir Luar Biasa Mantap Is The Best Ada Si Mantap Yang Pada Iri Pasti Tambah Mumet Ada Mas Selamat Semoga Bapak Diberi Kesihatan Karena Kami Tahu Yang Memusui Bapak Hanya Satu Parti Saja Partinya Sebentar Lagi Tenggelam Raja Wale Sekuruti Service Filmnya Jangan Diput Disa Karena Rumah Sake Jiwa Belum Bisa Menampung Anggota FPI 212 Parti Gerindra Dino Lanang Aho Sangat Jauh Diatas Daripada Gubur Pengantinya Nasi Sudah Menjadi Bubur Menyesal Di Belakang Tidak Guna Ada Ira Rusia Tak Sabar Menunggu Filmnya Ada Cara Satu Ya Siap Aku Nonton Ada Wimery Wijaya Aduh Saya Pasti Nonton Resela Huta Julu Love You Pak Aho Sulubi 1 9 70 Aku Nggak Pernah Nonton Film Tapi Saya Nanti Nonton Sama Keluarga Ada Tirna Wati Mumin Mister Pak Is The Best Teli Warnoyo Good Bless You Pak Ada Diajeng Cokro Kirana Mukti Kalau Orang Baik Di Penjara Tetap Dikagumi Orang Ria Pih Rik Piki Sebentar Lagi Bebas Musuhnya Badan Deg Rizalian Bikin Film Fero Di Ewek Kata Ror Hadi Ada Aistinah Putri Suga Siang Bang RS Sembuki Badan Sia Sukses Selalu Tumut Nyimak Mawan Monggo Aistinah Putri Ada Elanda Yang Ampun Hanya Gara-gara Orang Satu Yang Dibun 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 Tapi Banyak Yang Masuk Penjara Dengan Hukuman Yang Lebih Parah Daripada Berluan Dan Besinar Memang Berkelas Pasti Se-level Film Ganti Nantinya Ada Dua Mantap Pada Iron Money Bapak Mendukung Perjuangan Dengar Jangan Belah Tidur Maju Terus GBU Amiran Olif Setuju Bapak Maju Terus Pantang Mundur Gebung Dan Bapak Musuh Yang Mengganggu Pesatuan Indonesia Orang Orang Munafik Amiran Nur Iya Kata Olif Mubaria Sumardi Tetap Tegar Super Hero Yang Terbaik Tetap Semangat Kata Mubaria Sunardi Ada Adit Di tangan Selatan Peneron Mayat Program Buat Rakyat Kecil Seperti KJP KJS Jaging Murah Rumah Susun Jakarta Murah Di Obrah Abri Semua Malah Apik Bocor Entah Kemana Bisi Lapak Pekal Diterotor Dengan Bunga Mencegih Dan Dilapak Pereman Tiap Bulan Yang Yang Dipala Ya Tiap Bulan Yang Lebih Parah Sudara Yang Tidak Dapatkan JPK Selagi Malah Dipala Oknum RTRW Di Tiap Bulan Sudah Jatuh Terdapat Tangga Kembali Lagi Jakarta Ke Era Jahili Ada BDND HXBJ Ada 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 Semoga 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 Indah Pada Waktunya Ada Ada Memang Patut Mendapatkan Penghargaan Ini Saya Lihat Ada Nora Abdul Ya Bapak Lawan Indonesia Aku Suka Kalau Dia Pesatu Dengan Pak Jokowi Indonesia Bisa Lebih Semerlang Ya Allah Berikan Hidayahmu Pada Pak Amin Oke Kita Nikmati Sebuah Lagu Lawas Berkelana Siapa Yang Suka Berkelana Hayu He 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 Terima kasih 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 Terima kasih